Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi di channel saya Yudi Green untuk kesempatan kali ini saya akan membuat pupuk dari rendaman kulit pisang dan untuk proses pembuatannya sangatlah mudah pertama kita siapkan kulit pisang kemudian air sumur ini saya gunakan setengah liter dan tatakan dan juga pisau untuk kulit pisang sendiri saya menggunakan dari 4 buah pisang untuk kita ketahui kulit pisang ini sangat bermanfaat untuk tanaman kita karena mengandung beberapa unsur hara yang diperlukan oleh tanaman kita unsur-unsur tersebut meliputi kalium, fosfor, kalsium, magnesium, mangan, dan zat besi jadi penggunaan pupuk rendaman kulit pisang ini sangat dianjurkan di fase generatif berbunga ataupun berbuah untuk proses pembuatan sangatlah mudah langkah pertama kita lakukan pencincangan kulit pisang menjadi bagian yang lebih kecil anda bisa menggunakan gunting tetapi disini saya menggunakan pisau untuk unsur hara yang terkandung di dalam kulit pisang itu meliputi kalium yang disini merupakan sumber kekuatan bagi tanaman dalam menghadapi kekeringan dan penyakit sedangkan unsur kalsium itu berfungsi untuk merangsang pembentukan bulu-bulu akar mengeraskan batang tanaman dan merangsang pembentukan biji kemudian ada unsur fosfor yang sangat bermanfaat untuk tanaman dalam mempercepat pembungaan pemasalan biji dan buah kemudian untuk fungsi magnesium adalah pembentukan zat hijau daun selain itu juga merupakan transportasi fosfat pada tanaman setelah melakukan pencincangan kulit pisang menjadi bagian yang lebih kecil maka langkah selanjutnya adalah memasukkan hasil cincangan itu ke dalam air yang sudah kita siapkan tadi selamat menikmati langkah berikutnya adalah kita melakukan pengadukan campuran kulit pisang dengan air tujuannya adalah agar pencampuran dari air dan kulit pisang ini bisa merata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kemudian lakukan penyimpanan di tempat yang teduh selama 3 hari Dan setelah 3 hari bisa kita aplikasikan ke tanaman Untuk dosis pemakaian kita menggunakan dosis 1 berbanding 5 Jadi satu bagian air rendaman kulit pisang berbanding 5 air bersih Dan diaplikasikan seminggu sekali Ini adalah hasil dari rendaman kulit pisang yang kita lakukan Setelah 3 hari penyimpanan maka terjadi perubahan pada warna airnya Yang semula jernih menjadi lebih keruh Setelah 3 hari penyimpanan maka air rendaman kulit pisang ini bisa kita aplikasikan ke tanaman Tetapi terlebih dahulu kita lakukan penyaringan untuk memisahkan kulit pisang dengan airnya Sedangkan kulit pisang sisa hasil rendaman bisa kita gunakan menjadi kompos dengan cara menjemurnya menjadi kering Kemudian kita aplikasikan langsung ke tanaman Untuk aplikasi sendiri kita menggunakan perbandingan 1 air rendaman kulit pisang berbanding 5 air bersih Jadi jika kita memiliki air rendaman kulit pisang sebanyak setengah liter Maka air bersih yang kita campurkan adalah 5 kali lipatnya Yaitu 2 setengah liter Dan untuk dosis penyiraman ke tanaman bisa menggunakan 1 liter sampai 1,5 liter untuk tanaman yang berukuran besar Sedangkan untuk tanaman yang berukuran kecil itu bisa disiramkan dosis setengah dari tanaman besar Terima kasih telah menonton Sekian video dari saya semoga bermanfaat Dan salam nandur Ayo nanam pantang mundur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!